Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata Semakin ramai ya Di jaga twitter kita ini Masih tentang Henry Subiakto Yang sekarang namanya saya sudah hafal Karena memang banyak Diperbincangkan oleh publik Nah Kenapa diperbincangkan publik Saya kira karena memang ulahnya juga Biasanya Proses perdebatan Di satu momen, di satu forum Itu selesai di forum itu Tapi ini yang terjadi kemudian Henry Subiakto ini yang mengaku Gelarnya profesor, guru besar Kemudian mencuit Berkali-kali di akun twitternya Tentang bagaimana Dia mungkin merasa Bangga kali ya Bisa berdebat Dengan Rokigerung Dan mungkin perasaannya juga Dia merasa Menang, debatnya Warno Kigerung Padahal faktanya yang kita lihat Di berbagai media kan Saya kira Indikatornya ada disitu ya Kita bisa lihat bahwa Bertubi-tubi Sindiran serangan balik Pada sosok yang satu ini Dan Rupanya Bukan hanya netizen Kebanyakan yang berespon Berbagai tokoh nasional pun Ikut memberikan respon Jadi Ini saya kira menjadi menarik Untuk kita bahas lagi Sebagai pembelajaran kita ke depan Bagaimana bahwa Gelar pendidikan yang kita miliki Itu adalah sebagai sebuah amanah Yang harus dibuktikan Dampaknya pada masyarakat Bukan untuk diagung-agungkan Bukan untuk dibangga-banggakan Banyak juga tokoh yang membahas ini Tapi Hanya beberapa saja yang kita bahas ya Yang pertama dari Dandi Laksono Kalau sahabat-sahabat belum tahu Sosok ini adalah Orang yang membuat film Dokumenter Sexy Killer Tahun lalu Kalau tidak salah ya Yang kemudian menyeruak Menjadi trending Diperbincangkan oleh Seluruh rakyat Indonesia Karena Dengan berani Mempertontonkan Menunjukkan Bisnis-bisnisnya Para pejabat Indonesia Yang masih menjabat hari ini Dibongkar itu Di film tersebut Yang belum sempat mantel Saya kira Mudah-mudahan masih ada di Youtube ya Bisa dicek itu Sexy Killer Nah Dalam cuitannya Dandi Laksono bilang Sementara Orang ini Maksudnya Profesor Henry ya Hanya punya satu manfaat Membuktikan bahwa Pendidikan formal Pendidikan tinggi Dan gelar akademik Tak selalu berhubungan Dengan kecerdasan Menohok sekali ya Bagaimana seorang Dia bikin film dokumenter Aja begitu sangat berani Apalagi Barangkali hanya Sekedar membahas Satu orang yang Mengganggu Mengusik kerasahannya Ya kita tahu memang Bahwa Berkali-kali Kita melihat Banyak orang yang Gelarnya tinggi Tapi tidak menunjukkan Kapabilitasnya Kalau kita kaitkan Dengan Keilmuan yang sudah Diedapatkan Dari kampus Dan sebaliknya Banyak juga yang Tidak berpendidikan Tapi juga berhasil Menunjukkan Bahwa dia sebagai Sosok yang pintar Bahwa dia sebagai Sosok yang Bisa diandalkan Dan menjadi solusi Dari persoalan-persoalan Yang dihadapi Kemudian Yang kedua Dari Dipo Alam Ini pernah jadi Menteri Sekretaris Kabinetnya Di eranya SBY Kalimatnya pendek sekali Tapi kita lihat Hiburan menarik Di sore hari Mana yang nampak Dungu Ed Dipo Alam 49 Ya Satire Pernyataan yang Singkat Padat Menusuk Dan ini tentu Segera bisa dijawab Oleh kebanyakan orang Karena yang satu Berusaha Mengagumkan Gelarnya Tapi dengan Penjelasan yang Tidak substansi Karena malah Membahas hal lain Kan waktu itu Begitu ya Ketika Hostnya bertanya Tentang Bagaimana pendapatnya Dari dana yang Dikelontorkan Pemerintah Untuk Influencer ini Tapi Profesor guru besar ini Malah menjawab Bahwa di kementerian kami Tidak ada Kalau gitu Ngapain Anda datang Kan yang ditanya Pendapatnya Bukan Substansinya Bukan Apakah di kementerian Anda Ada atau tidak Itu kan mudah Sudah saja Sebenarnya Ya Kemudian Melihat Cuitan Dipo Alam ini Profesor Henry Menyinggung juga Jasanya membela Dipo Alam Di kasus dengan Metro TV Berapa tahun lalu Ya Lagi-lagi kan Ini Nampak Orang yang Tidak mau Dikritisi Padahal Padahal Seperti video saya Sebelumnya Masih tentang Henry Subiakto Ini Saya kira Ya sudah Terima saja Kritikan itu kan Bagus Itu kan Vitamin Itu kan Obat Dan yang terakhir Ini dari Rekannya yang sesama Di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Prof. Dean Samsudin Profesor juga ini Ya bahkan Prof. Dean Samsudin Merasa mengaku Malu dengan Arogansi Dari Guru Besar ini Yang kalah Substansi Debat Langsung Kemudian Menyerang Pribadinya Roky Grung Dean Memang Berpandangan Bahwa Roky Grung Memang Tak mengantongi Gelar Guru Besar Tapi Keilmuannya Melebihi Profesor Roky Memang Cuma Lulusan S1 Saja Tapi Kapasitas Keilmuan Dan Filsafatnya Melebihi S3 Dan Profesor Nah Argumen-argumennya Sangat Dalam Dan Mencerahkan Sayang Mitra Debat Tidak Mampu Melayani Akhirnya Mengalihkan Perhatian Kepersonal Non-substantif Itu yang Disampaikan Oleh Prof. Dean Samsudin Ya Kita tahu Bahwa selama Kita mengenal Roky Grung Sejak Beberapa Tahun Yang lalu Muncul Keperbukaan Kan Memang Dia Tidak Pernah Sekalipun Menyebut Dirinya Profesor Iya Kan Hanya Orang-orang Saja Bahkan Pengakuannya Pertama Kali Yang Bilang Seperti Itu adalah Karne Ilyas Karena Melihat Kapasitas Kemampuannya Kan Kita juga Dalam kehidupan Sehari-hari Biasa Seperti Begitu Kalau ada Orang Hebat Orang Pintar Kita Sebut Prof Nah Ini Ya Nggak Ditanya Nggak Apa Menunjukkan Saya Profesor Semuhan Aduh Dan Akhirnya Kan Di Twitter Begitu Ramai Sampai Muncul Tagar Guru Besar Keblinger Jadi kan Jadi kelihatan Orang-orang Nggak Suka Dengan Cara-cara Anda Yang Menonjolkan Diri Nah Biarlah Pengakuan Itu Muncul Saja Dari Luar Bukan Diagungkan Sendiri Kalau Anda Memang Ingin Menjadi Hebat Yang Beneran Biarlah Kehebatan Itu Hasil Pengakuan Dari Lingkungan Hasil Pengakuan Dari Orang-orang Yang Merasakan Manfaatnya Dari Apa Yang Sudah Anda Kontribusikan Bukan Dengan Diaku Aku Akhirnya Berbagai Pihak Yang Terkait Dengan Anda Justru Merasa Malu Sesama Profesor Merasa Malu Yang Dari Kampus Yang Dimaksud Juga Merasa Malu Ngapain Belum Apa-apa Sudah Menunjukkan Mudah-mudahan Hari Ini Kita Mendapatkan Pelajaran Bahwa Jauh Lebih Baik Kalau Kita Fokus Pada Apa Yang Bisa Kita Berikan Bukan Pada Pengakuan Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Kita Akan Lelah Cape Prof Kalau Berharap Seperti Itu Ini Saya Kira Konteksnya Juga Saya Mengingatkan Anda Saling Mengingatkan Dalam Kebaikan Dan Dengan Kesabaran Karena Saya Tidak Punya Nomor Whatsapp Prof Jadi Saya Sampaikan Saja Lewat Video Ini Mudah-mudahan Sampai Dan Ditonton Dan Anda Juga Jangan Baper Terima Saja Itu Konsekuensi Sebagai Orang Yang Kemudian Menjadi Dikenal Banyak Orang Saya Sebagai Rakyat Jelata Mewakili Rakyat Jelata Juga Untuk Menyampaikan Bahwa Kami Lebih Ingin Melihat Pada Ide-ide Solusi Solusi Yang Ditawarkan Bukan Pada Pengakuan Pengakuan Seperti Itu Dan Juga Bukan Pada Dalih-Dalih Yang Kemudian Disampaikan Hanya Untuk Melihat Bahwa Kita Tidak Salah Bahwa Kemudian Kita Mencari Pembenaran Atau Mencari Cari Alasan Saya Kira Itu Saja Mudah Mudah Diterima Dengan Baik Ya